Saat muda bermalas-malasan, saat tua baru menyesal, berpikir berulang-ulang sebelum melakukan tindakan. Tidak dapat bersabar akan hal kecil, maka rencana besar akan gagal. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Membantu orang lain, mendatangkan kebahagiaan. Saat jantung senang, tubuh akan sehat. Jangan menganggap kebajikan kecil tiada arti, lalu tidak melakukannya. Jika belum belajar merangka, jangan mencoba belajar berjalan. Semakin giat mengerjakan sesuatu, semakin baik hasil yang didapat. Hati yang baik akan mendapatkan balasan yang baik. Jangan terlalu senang atas keberhasilanmu, dan jangan pula terlalu sedih atas kegagalanmu. Berbanyaknya tertawa, Anda akan 10 tahun lebih muda. Jika banyak khawatir, rambut akan cepat memutih. Masa lalu jangan dilupakan, karena bisa membantu kita di masa depan. Pekerjaan satu tahun, bergantung pada perencanaan di musim seni. Pekerjaan satu hari, bergantung pada perencanaan di pagi hari. Jika seseorang memiliki keinginan yang kuat, ia akan selalu menemukan solusi. Dengarkan kedua belah pihak, Anda akan tercerahkan. Dengarkan satu pihak saja, Anda dalam kegelapan. Yang berbuat baik, akan mendapat pahala. Yang berbuat jahat, akan mendapat hukuman. Jika sekarang belum merasakan, artinya belum tiba waktunya. Di langit yang cerah pun, seketika dapat terjadi badai. Begitu juga dengan nasib manusia, dapat berubah tanpa dapat diramalkan. Seseorang tidak dapat dinilai dari penampilan. Air laut tidak dapat diukur dengan ember. Manusia berbuat, Tuhan menyaksikan. Semuanya akan terwujud, jika memang ditakdirkan menjadi milikmu. Jika tidak, jangan dipaksakan. Pikiran terbuka dan mulut tertutup, merupakan suatu kombinasi kebahagiaan. Kejujuran dan kebenaran adalah fondasi dari setiap berkah. Seseorang yang belum pernah ditipu, tidak akan dapat menjadi seorang pebisnis yang baik. Belajarlah untuk tidak menyalahkan orang lain. Belajarlah untuk lebih menghargai orang lain. Karena kita butuh orang lain. Sifat manusia pada dasarnya baik. Tetapi sering ditutup keinginan-keinginan, sehingga mendadak kehilangan daya lihatnya. Jadilah dirimu sendiri dengan peran. Jangan berubah demi siapapun. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.